Intro Suli emosi tantang Teddy begini hingga aja ketemuan Kasus yang menyangkut harta warisan pasca meninggalnya Lina Zubaida masih terus bergulir Lina Zubaida yang notabene mantan istri dari komedian Suli diketahui memang meninggalkan sejumlah aset warisan dengan jumlah fantastis aset tersebut diketahui berbentuk mulai dari surat tanah kos-kosan hingga perhiasan tak cuma sempat menarik perhatian publik karena berita meninggalnya yang mendadak dan harta peninggalannya pun masih kerap dibicarakan bahkan Teddy yang merupakan suami Lina Zubaida pernah mengaku di suatu acara televisi bahwa aset yang dimiliki mendiang bukanlah hasil dari pemberian Suli saat mereka bercerai maksudnya bukan harta gono gini dari Suli sontak saja hal tersebut langsung menimbulkan polemik baru dan membuat Suli angkat bicara Suli yang kesal langsung menyanggah pernyataan Teddy tersebut kemudian Suli menegaskan meski tak tertulis secara hukum saat bercerai ia mengaku telah memberikan Lina sejumlah harta gono gini kalau dari pengadilan memang tidak mendapatkan tapi saya kasih Ujar Suli ya kalau proses persidangan almarhum di pengadilan agama Cimahi itu sebenarnya teman-teman semua sudah mengikuti dari awal sampai putusan itu dibacakan lanjutnya Suli juga belak-belakan membeberkan sejumlah aset yang diberikannya pada sang mantan istri rumah, panyawangan, ruko, terus ada beberapa yang sudah dia miliki dia bawa juga kok tanah, rumah, dan lain-lain ungkapnya Suli sendiri sempat kebingungan saat Teddy mengatakan tak ada harta gono gini dalam perceraiannya dengan Lina Zubaida enggak kok statement apa itu kalau menurut saya udah yang udah-udah enggak usah membual kemana-kemana aja Ujar Suli kesal bahkan demi membuktikan dirinya tak bersalah Suli mengaku siap jika harus dipertemukan dengan pria bernama lengkap Teddy Pardiana tersebut kalau mau ketemu ayo dengan tangan terbuka pintu terbuka dengan senang hati ayo mau apa? ayo kita ketemu enggak ada apa-apa kok ya saya katanya namun sebelum menemuinya Suli meminta Teddy untuk terlebih dahulu menemui ibunda dari almarhumah Lina Zubaida bukan tanpa sebab pasalnya selama ini tersiar kabar jika hubungan Teddy dengan sang mantan mertua tidak terlalu baik bahkan Teddy terkesan menutup diri dan tak transparan dengan keluarga besar Lina saran saya silaturrahmi sama ibu mertuanya saudara-saudaranya katanya itu udah kesitu aja ya jadi jangan ngomong kesana kemari kalau menurut saya imbu Suli itulah guys Suli yang emosi tentang Teddy ketemuan kalau mau tetapi harus ketemu sama keluarga mendiang Lina Zubaida artinya ketemu dengan keluarga besar dari Lina Zubaida bagaimana menurut kalian kira-kira guys terkait hal ini jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton